Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang efektif menghilangkan malas? Aduh, malas itu, kalau Anda tanya bagaimana cara yang efektif menghilangkan malas? Malas itu diperlukan. Kenapa harus Anda hilangkan? Kalau Anda hilangkan, Anda rajin 24 jam, susah bos. Aku mau istirahat, nggak boleh, itu malas. Aku mau tidur, nggak boleh, itu malas. Aku mau jeda dulu, nggak boleh, itu malas. Waduh, Anda nggak bisa istirahat. Tengang, sebentar lagi Anda mati. Kenapa? Karena rajin terus. Ya, cara efektif menghilangkan malas yang nyabu. Eh, sorry, ekstasi ya. Ekstasi yang bikin orang gerak terus, nggak bisa istirahat. Tapi ya cepat mati. Malas itu memang self-defense mekanisme, bagian dari tubuh kita. Itu adalah kinerja tubuh kita. Tubuh kita memang membutuhkan rasa malas. Kapan malas itu diperlukan? Saat Anda memang butuh istirahat. Ya kan? Tetapi, kalau Anda dibajak kemalasan terus-menerus, nah ini yang perlu diperbaiki. Masuk ke dalam diri, komunikasi dalam dirimu. Bro, kenapa kok lo males-malesan terus? Emang apa yang lo dapet? Udah efektif belum? Hidup kita kok males-malesan terus? Udah bermanfaat belum bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi sesama? Kok males-malesan terus? Terus, emang hasilnya apa? Kamu males-malesan? Menghadirkan surga kah? Atau menghadirkan neraka? Atau menyelesaikan masalah kah? Atau malah menambah masalah? Negoisasi pada dirimu sendiri, lalu mulai beri waktu. Berapa menit lagi nih? Kamu males. 5 menit? Oke, 5 menit. 10 menit? Oke, 10 menit. 15 menit? 15 menit. Nah, lalu mulai tepati janjimu. Oke bro, udah 15 menit ya. Kita males-malesan. Sekarang kita bergerak. Sekarang kita bekerja. Sekarang kita bahagia. Sekarang kita bergembira. Sekarang kita produktif. Nah, gitu dong. Jadi, yang menentukan Anda malas atau tidak adalah dirimu sendiri. Maka, pintar-pintarlah bernegoisasi dengan dirimu sendiri. Tapi kalau Anda mengizinkan dibajak malas 24 jam, ya nggak apa-apa. Iya kan? Karena konsekuensi dan resikonya Anda sendiri yang menanggung. Gitu loh. Saat Anda berani menanggung konsekuensinya, menanggung resikonya, lakukan saja. Kenapa tidak? Tetapi saat Anda sadar atas resiko dan konsekuensinya, Anda bermalas-malasan tidak menghasilkan apapun, ya mulai bergerak, mulai produktif. Setelah nego dengan diri, udah deal mulai produktif. Jadi, malas itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you. Namaste. Terbawa lagi langkahku kesana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku kesana, mantra apa entah yang berada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku kesana, mantra apa entah yang terkau. Terima kasih.